Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini guys ya Aku akan membuat video mengenai tutorial hero yang bernama Luoyi guys ya Jadi Luoyi ini adalah hero meets support ya Yang paling sering guys, jadi lagi meta-metanya gitu loh, lagi OP-OPnya Jadi kalian harus pake, kalian masih bisa Supaya solo rank kalian itu bisa menang terus guys Tapi masalahnya guys disini Hero Luoyi ini susah guys pakenya ya Jadi disini aku mau buat video tutorialnya Lalu ada gameplaynya juga guys Jadi gameplaynya disitu aku main bener-bener luar biasa guys Jadi jangan lewatkan, kalian harus nonton videonya sampai akhir guys ya Oke, jadi untuk tutorialnya guys ya Pertama-tama aku jelasin dulu skillnya Yang skill semua skill Luoyi Kecuali ultinya ya, jadi skill 1 sama skill 2 nya Itu ada yang namanya Yin sama Yang Oke, jadi yang Yin itu yang ungu Yang Yang itu yang kuning Setiap kalian mengeluarkan skill Contohnya skill 1 Nah, itu dari Yang ganti Yin Kalau kalian keluarkan lagi Nah, Yin ganti yang lagi Jadi kasih setiap kalian nge-cast skill Itu berubah-berubah terus Dan ada stacknya guys ya Itu ada cooldownnya juga Begitu juga skill 2 nya guys Ini kan ungu ya, Yin Kalau kalian aktifkan Nah, jadi yang Kalau menaktifkan lagi juga Jadi Yin juga Jadi berubah-berubah Oke, jadi fundamental atau dasar dari bermain Luoyi ini guys ya Kalian itu harus mengenakan Mengenakan atau Kenain ya Kenain skill kalian ke musuh itu harus berbeda Yin sama Yang Bingung kan? Oke, langsung kita praktekan aja guys Jadi Luoyi ini yang hebatnya itu adalah pasifnya guys Jadi aku akan jelaskan Disini ada 3 pasif Luoyi Oke, jadi pasif yang pertama Di skill 1 guys ya Coba pasifnya Kalau kalian memberikan Yang Ya Skill 1 hero Itu ada tandanya tuh ya Lalu Yin ke 1 hero Dia akan tertarik Nah, itu demiknya sakit banget guys Kalau Udah di early game sampai late game itu sakit banget Ya Jadi sekali lagi Oke Jadi kalau kalian kasih Yang Nah Terus Yin Nah Jadi gitu guys ya Bisa tertarik Tapi kalau cuma 1 orang Digituin guys Misalnya Yang Yin Nggak bisa Oke Jadi harus orang yang berbeda Hero yang berbeda Oke Lalu untuk pasif keduanya Ketika kalian meng-spam skill 1 Ke musuh Ya Berat Nah Spam terus Kalian lihat itu Kita dapet shield ya Shield dan movement speed Jadi kalian larinya tambah cepat Dapet shield juga Itu kalau kalian nge-spam skill 1 nya ke musuh Oke Lalu Untuk pasif yang ketiga Nah ini yang paling enak guys Misalnya kalau musuhnya rame-rame gini Oke Lalu kalian Yang dulu Lalu Yin Nah Jadi kalian Dia bisa tertarik itu Ke bolongan black hole nya tuh ya Bulat-bulat nya Namanya Ladi kan Yang kan Sekarang Yin Sama aja guys Pokoknya harus beda Nggak peduli itu yang ungu dulu Atau yang kuning dulu Jadi kita kasih ungu Lalu kuningnya taruh sini guys Nah semuanya kesitu semua Oke Dan itu damage nya sekali lagi sakit banget guys Nah Enaknya low yi ini Skill nya tuh bisa Pecah guys Jadi Bahasa surah bayi nya tuh muncret Guys ya Muncret Jadi gini Trot Nah kena semua guys ya Lalu kalian tinggal Oke Itu guys Jadi pasifnya tuh ada tiga itu Dan itu sakit banget guys Oke Sekarang adalah Trik rahasia dari low yi guys Ini adalah trik rahasia Yang bisa membuat Low yi kalian itu OP banget Ini kalian perhatikan ya guys ya Nah oke Kalo Orang pemain low yi biasa Dia pasti mainnya gini Yip Iya Oke Kan Pasti punya jalan Nah ini ada cara Pelu player untuk main guys ya Caranya tuh gini Kalian kasih Yang Yang oke Perhatikan baik-baik ya Lihat itu di skill ku Kalian kasih Yang dulu Yang kuning dulu Lalu kalian buang yang jing Lalu kalian skill 2 Kasih yang lagi Nah Jadi pasifnya ke trigger 2 kali guys Paham gak Coba sekali lagi guys ya Sekarang dari yin Kalian kasih in Buang yang nya Buang ke tempat lain Lalu kalian kasih yang Ketarik Lalu kasih lagi Tarik lagi Nah jadi kalian bisa Ke trigger 2 kali Itu pasifnya Pokoknya selama Bolanya ini terus Nyala Itu main lama Nyalanya guys ya Kalian bisa Ketarik Terus Permainan pasif aja guys Oke Jadi hero ini tuh Untuk early game tuh OP banget guys Apalagi kalian Trigger 2 pasif Tadi ke 1 hero Wah udah langsung Kritis dari awal guys ya Jadi hero ini tuh gigi banget Dan untuk lari pun dia gigi Kalau dia dikejar ya Kalian tinggal Semangat sambil lari Dapat shield sama movement speed Oke Oh sorry Ada satu lagi guys Setiap kalian Menggunakan Kalau pasifnya Ke trigger guys ya Pasifnya ke trigger Ketarik tadi Kalian dapat Satu stack Dari skill 1 Contoh ya Ini skill 1 ku 0 ya Lalu trigger Nah itu kalian lihat ya Bertambah 1 stack Oke Jadi gitu aja Untuk tutorial skillnya Untuk ultinya Yaudah lah guys ya Berpindah Kalian tau pasti ya Mungkin kalau sekedar tutorial Pindahnya tuh kerumput guys Biar gak keliatan musuh gitu Nah Tidak Nah terus kalian Langsung Menggang musuhnya Langsung Oke Jadi gitu aja Untuk tutorial skillnya Kita lanjut ke tutorial Build spell dan itemnya guys Let's go Oke guys Jadi untuk Emblemnya Aku pake emblem match Yang kayak gini guys ya Kalian perhatikan Oke Kayak gini ya Pake emblem bakar Magic warship 3 movement speed Lalu kayak gini Lalu untuk spellnya Aku biasanya pake flicker Kalo gak purify Jadi buat kabur aja guys Karena hero kalian ini Gak bisa kabur Hero logy ini Flameshot juga Boleh lah Tapi kalian lebih baik Pake yang kabur ya Lalu untuk buildnya Aku pake Ini guys Nah yang paling bawah guys ya Main cooldown Jadi pertama kalian Besarin cooldownnya Lalu bakar Lalu kalo Musuhnya banyak regen-regen Kalian pake necklace Pasti banyak sih Karena sekarang metanya tuh Uranus Yuzhong gitu ya Esmeralda Jadi wajib pake ini Lalu kalian Item defense aja Gak seberapa butuh damage guys Karena triggernya tuh udah sakit Oke jadi gak usah lama-lama lagi Kita langsung ke gameplaynya guys ya Let's go Oke guys Sekarang sudah mulai game-nya ya Jadi kita ini main hyper carry Hayabusa Kita jadi support ya guys ya Jadi tanknya ini Uranus Oke jadi kita pake Emblem magic worship Lalu spellnya tuh Flicker Oke jadi pertama-tama Kalian beli ini guys Biru-biru ini guys Mana regen Karena Louie kan tadi kalian liat tuh Spam-spam skill terus Jadi dia tuh butuh-butuh mana guys Jadi kalian jangan langsung beli roham Beli ini dulu Karena rohamnya tuh yang beli yang tanknya dulu Gitu guys ya Oke jadi habis clear langsung Gitu guys ya Ke Pokemon Lalu ambil buff merah Lawan Oke setelah kalian ambil buff merahnya ini ya Ini kita Ada perang sedikit Tapi gak berpengaruh Karena gak ada yang mati Jadi buff biru kita diambil guys ya Kalau kita clear mid aja Oke selananya mantap Kalau kita ambil buff merah lagi guys Oke setelah ambil buff merah Kita langsung menuju ke bawah Nah ini perang aja Nah itu sayang sekali trigger kita gak jalan guys ya Karena gak Pas sama yang-nya itu gak apa-apa Nah itu guys ya Kalian liat itu Aku udah mau mati Nah itu Shield-shield itu loh Aku dapet shield Darah putih guys ya Karena aku nge-spam skill 1 ke musuh Jadi gak jadi mati tadi Hampir di korek-korek padahal ya Tapi sayang sekali Trigger skill 1-2 nya gak jalan guys ya Karena aku perlu buat menyelamatkan temenku tadi Oke Nah yang pertama kita beli Sepatu cooldown dulu Seperti item tadi ya Habis itu kita beli buku Oke ini menuju ke buff merah lagi ya Kita tungguin Ini nah ini Bentar lagi ada funny guys Nah Kalian lihat trigger Nah Sakit guys ya Langsung setengah darahnya Kita trigger ke 1-2-2 Mantap Kalian juga perlu jaga-jaga ya Guys main ini Karena Bener-bener gak ada skill kabur Ya ultinya cuma lama kan Oke ambil bapiru Kita gak takut guys ya Karena kita bisa dapet shield Nah itu Tambah terus darah kita Ini gajah Belum Elenya timbiknya tuh Sakit banget Langsung dapet double kill guys ya Mantap Oke ini macem-macem-macem guys ya Oh itu sayang sekali gak kena guys ya Itu kalau kena langsung mati gajahnya Minimal kritis langsung di Kasa sama sylvananya guys Jadi disini kita Efektif sekali ya guys ya Kita efektif Kita bunuh 2 orang Lalu kita bantu sylvananya Hancurin tower Mantap Oke hypercar kita mati Hancurin tower Your life is worthless But I will take it anyway Ini flicker aku guys ya Takut di ulti soalnya Kalau udah kena stunnya di ulti kan ya berhabis Oke itu Kalau kita trigger Nah Nah Mega kill Double kill Kalian lihat itu damage nya guys ya Gila Langsung mati Itu atlasnya mau kabur Gak ikut ikutan aja Ketarik guys ya Ini kita ulti Gakau kemana Oh terselda Langsung Trigger Lagi Nah Master kill guys ya Gila support mana itu Menit 5 monster kill guys ya Sakit banget Padahal gak ada item damage sama sekali kita guys ya Patunya juga cooldown Music band Lalu item buku kan Cuma cooldown sama Rachel Dan ada damage Tapi trigger nya itu Emang sakit banget Jadi ini match yang kuat di early sama left game Gila gila Oke Oke dia flicker guys But i will take it anyway Kita trigger Nah Saya sekali gak mati Kita kabur dulu Oke Jadi ultinya bisa dibuat nyerang Bisa dibuat kabur guys Jadi enak banget ini hero ya Kalian para support support Player support itu harus belajar hero ini aja Tonton video ini Lalu Puter kembali Kalau kurang ngerti Lalu kalian bisa jago guys Main lo Iya guys ya Score kita sekarang 60 605 guys ya Jadi pembantaian nih Oke ini ada war di atas Gila 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 Oke kita datang guys ya Oke trigger Gak takut gak sih Kita bisa dapet shield loh Dan skill 1 Nah ketiga lagi Kayaknya gak mati guys ya Oke aku ulti kemana nih Aku gak jadi ulti guys Tapi syurannya ke tele Gak apa-apa lah Untungnya gak Gak fatal kan ya Kalian main ini Jangan ke troll guys ya Kalau kalian ke troll Malah Nah sebelum kalian war sama hero musuh guys ya Kalian itu selalu usahakan Skill 1 sama skill 2 nya itu beda Ini wajib guys ya Nah Selalu ungu sama kuning Nah Kalau gak kena Kalian buang lagi Nah buang ke Mana gitu guys ya Pokoknya beda Sebelum war harus ready beda Ini Nah ya Kita jaga jarak Ini atau posisi Di belakang banget Jadi nasa teman-teman kita yang maju guys Ini tuh ke trigger guys ya Jadi masih bisa Melayang-layang Oke Itu asli jawab ke bawah Kita balik dulu Oh gak apa Jadi Kita bantu towernya guys ya Kita support jati guys Gak asal balik dulu Kita bantu dikit Lalu balik Potong Oke guys ya Sekarang udah mau Ini war lagi Kita banyak orang di mid Hebusnya masih ngebuff ya Vani nya juga mag merah Mereka nih hyper carry Vani guys ya Visi banget Nah item ketiga kita bikin Blowing one guys ya Kalau musuhnya ada Uranus Yuzong Kalian langsung bikin necklace dulu Nah itu ke trigger Oke Nah kalian di belakang gak ya Situ Atlas nya mau ngincer kita guys ya Oke dulu Trigger Udah main gitu aja guys ya Trigger terus gitu Ini mati gak gitu Oke kita mati guys ya Oke guys Sekarang kita ini Jadi mau join luar ya Atlas nya oke Trigger Nah Spam terus Spam terus Jadi Itu guys ya Walaupun kalian Habis skill 2 Lalu skill 1 nya tuh gak Gini misalnya Skill 2 nya yang Skill 1 nya juga Yang kan gak ke trigger tuh Cool down nya tuh cepet guys Apalagi kalian sudah jadi kayak gini Udah jadi buku Udah jadi sepatu Jadi kalian spam aja terus Pasti ke trigger Untuk yang kedua kalinya gitu Nah Jadi bisa di Trigger nya tuh gampang banget gitu Gak harus sekali langsung berhasil Bisa jadi percobaan kedua Itu yang berhasil Karena cool down nya juga cepet Kalian bisa spam terus Nah 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 Ketarik tuh ya Mantap guys ya Pasti udah benci semua sama kita nih Nah Ketarik lagi Ketarik lagi Dua kali loh guys tadi Ketarik Jadi Ketarik Kita spam yang gak ketarik Lalu spam lagi yang ketarik Karena skill 1 nya tuh Kodown nya cepet Pokoknya kalian udah jadi buku kan ya Gak ada yang mati guys Team nya termasuk cepet guys ya Kita posisi di belakang ya Gantai spam spam aja Oke Uh Uh Double kill Ayo guys Gak takut guys Kita dapet shield itu Kalian lihat Dara kita tuh nembak terus guys Uh Lihat itu guys ya Rata semua Gila Gila Masukin aja sih Masukin aja sih Oke Jadi gitu aja guys ya Jadi Yang penting jaga posisi Lalu mainin trigger nya itu guys Sakit banget Sembukan Ini kalo gak salah Kita dapet MVP guys ya Nah kan Kita dapet MVP guys Mantap ya Selamat 1.15 guys ya Oke Jadi gitu aja Untuk video tutorial Dan gameplay kali ini Terima kasih Sudah menonton See you on next video Sub indo by broth3rmax